Pemirsa suasana tegang sempat mewarnai eksekusi bangunan yang terdampak proyek kereta api cepat di desa Tagog Apu, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Badung Barat, Senin kemarin. Dalam eksekusi tersebut, warga terdampak yakin untuk mempertahankan bangunannya karena dinilai cacat hukum. Namun petugas pengadilan dan satpol PPRI membongkar dan mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam rumah. Ketegangan sempat mewarnai proses pembongkaran bangunan rumah warga yang terdampak proyek kereta cepat di Tagog Apu, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Badung Barat, Senin siang. Di hadapan petugas, sejumlah warga berusaha mempertahankan bangunannya saat mau dieksekusi. Namun perlawanan pemilik rumah tidak berarti. Setelah petugas pengadilan Balai Bandung dibantu ratusan petugas gabungan polisi, TNI, dan satpol PP berhasil mengeluarkan barang yang ada di dalam rumah. Alhasil tangis pemilik rumah pun pecah saat petugas mengosongkan rumahnya. Menurut pemilik rumah, eksekusi tersebut dianggap tidak adil dan cacat hukum karena pemilik tidak merasa menjual ataupun diajak kompromi terkait harga rumah. Ada pun panggilan waktu itu, saya ingin menanyakan kenapa objek saya tiba-tiba ada panggilan penetapan kondisi, sedangkan sidangnya juga saya enggak. Nah itu hadir saya ke sana, cuma nanyain, tapi di sana juga saya tidak mendapatkan kejelasan. Terkait pembongkaran rumah warga, jurusita Balai Bandung pun mengungkapkan jika pembongkaran sudah sesuai dengan undang-undang. Selain itu terkait pembayaran, sudah disimpan di pengadilan, warga yang terdampak tinggal ambil dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Sedikitnya delapan rumah warga yang dieksekusi untuk proyek kereta api cepat. Eksekusi rumah warga tersebut dijaga ketat oleh ratusan personik kepolisian dan TNI, guna mencegah adanya hal yang tidak diinginkan.